Memburu iblis jelit tuju. Tak ku sangka sungai ini demikian besarnya. Malahan kalau melihat besarnya ombak tadi, ku kira ini bukan sungai lagi. Rasa-rasanya seperti sebuah telaga saja, Tuwilan berdasah lemah. Otomatis semangatnya musnah kembali. Dan perasaan putus asa pun kembali menghantuinya pula. Tapi tiba-tiba Tuwilan membelalakan matanya. Jauh di seberang sungai mendadak terlihat setitik api naik ke atas langit-langit gua. Lalu api itu bergerak perlahan-lahan menghampiri tempatnya, sehingga api tersebut semakin lama tampak menjadi semakin besar pula. Sampai di atas kepala Tuwilan api itu jatuh ke bawah. Beruuuk. Tiba-tiba saja Liu Yangkun telah berdiri di depan Tuwilan dengan menggenggam obor di tangannya. Lanmoy dengan kaget pemuda itu berseru memanggil Tuwilan. Koko tanda seru gadis itu menjerit pula dengan riangnya. Rasa-rasanya kembali semua kekuatannya begitu melihat wajah Liu Yangkun. Mereka berpelukan dengan eratnya, seolah-olah tak ingin berpisah lagi. Tuwilan malahan menitikan air mati saking gembiranya. Tapi seperti sebuah pelita yang telah kehabisan minyak, tiba-tiba tubuh Tuwilan menjadi lemas kembali. Gadis itu pingsan di dalam pelukan Liu Yangkun. Yangkun membawa tubuh Tuwilan ke tempat yang kering, lalu membaringkannya di atas tanah. Pemuda itu semakin kaget begitu tahu Tuwilan menderita sakit demam. Dengan tangkas pemuda itu lalu menotok beberapa jalan darah di sekitar leher Tuwilan. Setelah itu dibukanya mulut gadis itu dan dimasukkannya sebutir pelobat untuk menguatkan badan. Lan Moi, mengapa kau sampai menderita sakit demam seperti ini? Beberapa hari kau tak makan dan tak tidur Yangkun segera berbisik di telinga Tuwilan, ketika gadis itu sudah siuman kembali. Tuwilan cepat memalingkan mukanya. Entah mengapa, tiba-tiba timbul perasaan malu di hati gadis itu. Otomatis pipinya menjadi merah, sehingga di mata Liu Yangkun wajah itu menjadi semakin cantik. Bukan main. Tapi kecantikan yang amat menawan tersebut justru sangat merisaukan hati Yangkun. Sambil memejamkan matanya rapat-rapat bagaikan seorang yang sedang menahan rasa sakit di dalam dadanya, pemuda itu mengeluh dan merata perlahan, seperti ditujukan kepada dirinya sendiri. Ya, Tuhan berilah aku kekuatan lejangan engkau rusakan persahabatan ini dengan kekocoran yang telah melekat di dalam tubuhku. Sebaliknya, melihat pemuda yang dikasihinya itu tiba-tiba seperti orang yang sedang mengerang kesakitan Tuwilan menjadi kaget pula. Hilang perasaan malu yang membelit hatinya, dan kemudian seperti mendapatkan tenaga baru dia bangkit memeluk Liu Yangkun. Koko. Kau-kau kenapa serunya khawatir? Tapi di luar dugaan pemuda itu mendadak-mendorong dada Tuwilan dan meloncat menghindari. Namun begitu melihat dorongannya itu membuat Tuwilan jatuh, Liu Yangkun cepat menyergapnya kembali ke dalam pelukannya. Lanmoy. Oh, Lanmoy, maafkanlah aku pemuda itu merintih memelas, seraya mendekap kepala Tuwilan. Tuwilan mendorong badan Liu Yangkun, kemudian menatap wajah sendu itu dengan sinar mata penuh pertanyaan. Koko katakanlah. Apa sebenarnya yang telah terjadi kepadamu? Mengapa sikapmu akhir-akhir ini menjadi sangat aneh dan membingungkan? Dimana saja kau beberapa hari ini? Dan, dari mana kau tadi? Koko, ayolah, ceritakan semuanya kepada aku. Jangan kasih siksa aku sedemikian rupa Tuwilan segera memuntahkan seluruh kandungan hatinya selama ini. Liu Yangkun tampak semakin kesakitan. Wajah yang tampan itu tampak pucat dan layu. Banyak, banyak sekali yang harus ku ceritakan, Lanmoy. Tapi semuanya serba menyedihkan. Serba menyakitkan. Oleh karena itu aku akan mencoba untuk lari saja dari kenyataan itu aku ingin menguburkannya sendiri bersama tubuhku. Aku tak ingin milukaimu. Apalagi sampai menyeretmu, pemuda itu merintih dan tak bisa meneruskan kata-katanya. Tuwilan cepat menyentuh pundak Liu Yangkun. Kau keliru, Koko. Itu takkan dapat menyelesaikan persoalanmu. Kau seharusnya sudah menyadarinya. Sejak kita berada di dalam penjara ini, mati atau hidup kita hanya berdua saja. Tidak ada yang lain lagi. Penderitaan atau kesengsaraan yang menimpa salah seorang dari kita, akan berakibat pula kepada yang lain. Kita akan lebih kuat bila selalu bersama, dan akan binasa bila berpisah. Apakah nikmatnya hidup sendirian di dalam penjara gelap seperti ini? Kita bisa gila dibuatnya. Mendingan kita bersatu, sehingga kita bisa saling menghibur dan membagi penderitaan bersama-sama. Tanda petik. Liu Yangkun menengadahkan wajahnya. Ditatapnya wajah yang cantik itu lekat-lekat, seolah-olah ia tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulut gadis muda itu. Tapi sekejap kemudian ia tertunduk pula kembali. Wajahnya tetap murung. Baiklah, Lan Moi. Aku akan berterus terang kepadamu. Tapi sebenarnya lah bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Kau mungkin tidak akan mempercayainya setelah mendengarnya nanti. Oleh karena itu aku berharap kepadamu, agar kau benar-benar bersiap diri menerima kenyataan yang akan kupaparkan nanti. Hal ini ku beritahukan terlebih dahulu, agar kau tidak menjadi kaget atau pingsan setelah mendengarnya katanya sambil menghela nafas berulang-ulang. Tuwilan menatap wajah Liu Yangkun dengan metu, terbelalak dan hati berdebar-debar. Untuk sesaat gadis itu menjadi tegang luar biasa. Tapi di lain saat gadis itu segera sadar pula akan dirinya. Semuanya itu memang telah dikehendakinya juga. Oleh karena itu sambil benar-benar menata hatinya sendiri, gadis itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Silakanlah, koko ucapnya pendek. Sudah siap? Nah, dengarlah Liu Yangkun berkata dengan nafas berat. Lalu desahnya lagi sambil bangkit berdiri membelakangi Tuwilan. Ketahuilah, aku adalah pangeran Liu Yangkun. Putera mahkota Kaisar Han yang sekarang berkuasa. T.W. Aku, putera, putera Baginda Kaisar Han Tuwilan berseru serak seraya meloncat berdiri dengan metu, terbelalak. Tubuhnya gemetar. Liu Yangkun membalikan badannya dengan cepat. Nah, ternyata kau belum benar-benar bersiap diri. Kau masih kaget mendengar keteranganku. Tanda petik. Tidak. Tidak. Aku tidak kaget, T.W. Aku, eh, pangeran. Wah, anu, anu Tuwilan menjadi gelagapan dan bingung, takut Liu Yangkun membatalkan ceritanya. Anu aku cuma, cuma kurang percaya. Betulkah tuwako, T.W. Aku ini putera Kaisar Han? Liu Yangkun tersenyum. Buat apa aku membohongimu, Lanboy? Apa gunanya kedudukan itu di tempat seperti ini? Apa gunanya kedudukan itu kalau akhirnya kita berdua akan mati di es ini katanya sabar dan tenang? Kalau begitu, kalau begitu maafkanlah hamba, pangeran. Hamba benar-benar tak tahu, sehingga hamba telah bersikap kurang hormat kepada pangeran, tiba-tiba Tuwilan berlutut dan meminta maaf. Nah, inilah akibatnya. Akibat yang benar-benar tak kusukai, Liu Yangkun berkata kesal menyaksikan perubahan sikap Tuwilan itu. Oleh karena itu sebenarnya aku tak suka menceritakannya, tapi kau mendesaknya juga. Apabila demikian lebih baik aku tak meneruskannya saja cerita ini. Jangan Tuwilan bangkit dengan segera dan berteriak. Maafkanlah aku. Tapi jangan kau hentikan cerita itu. Lan, lanjutkanlah, TW aku iratap gadis itu kemudian. Habis, kau ucap Liu Yangkun seolah-olah menyesal. Tidak, TW aku. Aku tidak akan mengubah sikapku lagi. Dan aku juga tidak akan terkejut pula Tuwilan berseru ketakutan. Kasihan juga Liu Yangkun melihat wajah gadis itu. Baiklah. Akan aku teruskan. Tapi, kau harus benar-benar bersiap diri. Jangan kaget lagi pemuda itu memperingatkan. Ya, ya. Aku akan mengingatnya, Tuwilan menyambutnya dengan gembira sekali, seperti anak kecil yang diluluskan permintaannya. Tapi, tapi TW aku harus memberitahukannya juga kepadaku, kenapa kau malah pergi meninggalkan semua kemuliaan itu? Mengapa TW aku sampai terlunta-lunta di luar istana seperti ini? Dimanakah para pengawamu? Sabarlah. Jangan tergesa-gesa. Memang itulah yang hendak aku ceritakan kepadamu, Liu Yangkun menyahut dengan tenangnya. Oh-oh-oh-oh Tuwilan menarik napas panjang. Aku pergi meninggalkan istana tiga tahun yang lalu atas izin ayah handaku sendiri, Baginda Kaisarhan. Aku pergi mencari obat mujarab yang bisa menyembuhkan kelainan di dalam badanku. Oleh karena itu, aku sengaja tidak membawa pengawal seorang pun agar perjalanan yang belum tentu waktu dan tujuannya itu tidak merepotkan orang lain. Sakit? Apa sebenarnya sakitmu itu, TW aku? Dan sudahkah kau memperoleh obatnya itu Tuwilan menyelah? Dulu aku pernah terkena dua macam racun dasyat yang hampir menewaskanku. Tapi karena pertolongan seorang tabik bernama Tsu Sengkun, nyawaku dapat diselamatkan. Namun demikian, racun tersebut ternyata tidak lenyap dari dalam tubuhku, sebaliknya malah mengeram dan berkembang biak di dalam darahku. Akibatnya seluruh bagian tubuhku menjadi beracun karenanya. Sampai-sampai dengan keringat, kotoran, air ludah dan air kencing pun beracun semuanya. Tentu saja hal itu menjadi sangat berbahaya buat orang lain. Orang yang sangat lemah daya tahan tubuhnya, apalagi dia tak memiliki kepandayan silat sama sekali, bisa mati karena bersentuhan denganku. Tapi kau sendiri tak apa-apa Tuwilan bertanya heran dan otomatis hatinya menjadi tertarik sekali. Liu Yangkun menarik nafas sedih. Untuk beberapa waktu lamanya pemuda itu terdiam dan tak dapat segera melanjutkan ceritanya. Dulu memang tidak akhirnya pemuda itu menjawab. Tapi lambat laun sesuai dengan berkembangnya waktu, racun itu ternyata mengganggu juga susunan syaraf di dalam otakku. Dan, akibatnya sungguh amat parah. Sekali lagi Liu Yangkun tak bisa meneruskan kata-katanya. Pemuda itu tiba-tiba seperti orang yang kesakitan lagi. Raut mukanya tampak pucat, lelah dan sangat menderita. Otomatis Tuwilan merasa amat kasihan sekali. Kini serba sedikit gadis itu mulai mengerti kesulitan pemuda itu. Jangan bersedih, Koko. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memang telah membawa suratan nasibnya sendiri-sendiri. Kalau takdir memang telah menentukan nasibmu. Demikian, apa perlunya kau menangis dan meratapinya sepanjang hidupmu? Itu takkan bisa merubahnya. Lebih baik kita serahkan saja semuanya itu kepada Tian yang telah menciptakan kehidupan kita ini. Nah, Koko. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritamu itu gadis itu berkhutbah seperti yang sering dilakukannya? Liu Yangkun menatap wajah Tuwilan dengan sinar metu, terima kasih. Pemuda itu diam-diam semakin kagum dan hormat kepada gadis yang lebih muda daripada dirinya itu. Hatinya yang mulai layu dan rapuh itu seperti mendapatkan kekuatan kembali. Namun demikian suaranya masih tetap sedih ketika melanjutkan ceritanya. Terima kasih atas pengertianmu, Lan Moi. Tetapi bukan maksudku menangisi dan meratapi semua penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh racun itu, Lan Moi. Seperti yang telah kau katakan tadi, aku pun takkan mengeluh ataupun merengek-rengek seandainya semua itu hanya menimpa pada diriku sendiri saja. Tapi cobalah kau katakan, bagaimanakah kalau semua yang kederita itu juga mengakibatkan neraka bagi orang lain? Maksudmu racun yang menyerang susunan syarafmu itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain gadis yang cerdas itu cepat menangkap apa yang dimaksudkan Liu Yangkun. Lebih dari itu Liu Yangkun menyahut dengan cepat. Namun selanjutnya pemuda itu menjadi ragu-ragu ketika melanjutkan ceritanya. Tampaknya pemuda itu masih agak takut untuk membeber semuanya. Karena-karena syaraf yang terganggu itu kebetulan persis yang berhubungan. Dengan, dengan, nafsu berahiku, maka, maka, akibatnya pun juga sangat-sangat mengerikan pula. Liu Yangkun tampak sedikit lega karena sudah berhasil mengeluarkan bagian yang paling sulit dalam ceritanya. Meskipun yang keluar itu juga baru bagian permulaannya saja. Namun demikian hal itu ternyata sudah membuat merah padam wajah tuwilan. Sebenarnya raut wajah tuwilan masih menunjukkan bahwa dia belum dapat menangkap dengan jelas arti kata-kata Liu Yangkun tadi. Tapi karena menyangkut kata-kata nafsu berahi, maka gadis itu menjadi malu untuk menanyakannya. Aku, aku tidak tahu maksudmu, Koko, gadis itu terbata-bata. Kini giliran Liu Yangkun yang merasa kerepotan untuk menjelaskannya. Tapi karena sudah berjanji untuk menceritakannya, maka akhirnya pemuda itu terpaksa menjelaskannya pula. Lan Moi, kau jangan kaget. Karena gangguan pada syarafku itu aku menjadi seorang manusia yang tak kuasa mengendalikan nafsu biadabku, apabila nafsu berahiku itu terangsang. Oh 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 tuwilan terpekik, dan tiba-tiba ia teringat sewaktu pemuda itu menciumi punggung dan lehernya sebulan yang lalu. Kalau, kalau nafsu berahi itu menyerang diriku, maka otak dan akal sehatku pun sudah tidak kuasa lagi mengekangnya. Siapapun yang berada di dekatku, aku sudah tidak peduli lagi. Aku tentu akan melahapnya tanpa ampun. Hati dan otakku rasa-rasanya sudah tak bisa berjalan searah lagi. Oh oh, Liu Yangkun mencengkeram rambutnya, kemudian meratap dengan sedihnya. Tampak sekali kalau pemuda itu sangat menderita karena penyakitnya yang aneh itu. Sedangkan tuwilan, yang tak menyangka kalau kelainan jiwa Liu Yangkun ternyata sedemikian parah dan mengerikan, justru menjadi termangu-mangu malah. Beberapa saat lamanya gadis itu menatap wajah orang yang dikasihnya itu tanpa berkedip. Di dalam hati gadis itu hampir tak percaya kalau pemuda yang baik hati, tampan, sakti dan putra seorang kaisar itu bisa menemui nasib yang jelek seperti itu. Tukang perkosa wanita. Mana ada sebutan yang lebih dasyat dan lebih biadab daripada sebutan itu? Karena seluruh bagian tubuhku beracun semuanya, maka korban-korban kebiadaban penyakitku itu pun tidak ada yang masih bisa hidup. Mereka mati keracunan semuanya. Oh, betapa besarnya dosaku. Oh tuwilan memekik kecil dan melangkah mundur, seakan-akan hatinya ikut menjadi ketakutan pula melihat wajah Liu Yangkun. Tapi pemuda itu sudah tidak peduli lagi pada es ikat tuwilan. Ia ingin lekas-lekas memuntahkan seluruh isi hatinya tentang penyakit yang dideritanya itu kepada gadis yang telah menarik hatinya. Akibatnya aku lantas merasa takut berada di tempat umum. Aku takut sewaktu-waktu penyakitku kambuh dan membunuhi wanita-wanita tak berdosa. Berbulan-bulan aku lewat di tempat sunyi dan tak berani bertemu dengan wanita. Tapi Tian agaknya masih belum cukup menghukum aku. Eh, apalagi tuwilan berdesah tak terasa. Mungkin karena aku selalu berusaha menahan dan mencegah kambuhnya gangguan penyakit itu, serta selalu melawan bila ia datang menyerang otaku, maka gangguan itu lalu meletus dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain? Apakah itu Liu Yangkun menutupi mukanya dan berdesah semakin sedih? Tampaknya karena selalu ku kekang dan tak pernah ku beri kesempatan untuk melampiaskan kebuasannya, maka gangguan penyakit itu menjadi menumpuk di dalam tubuhku. Dan tumpukan yang terpendam itu ternyata memperoleh jalan keluar sewaktu aku tidur. Sewaktu tidur? Mana mungkin? Bukankah kau akan lantas bangun apabila terjadi apa-apa pada dirimu tuwilan yang semakin tahu kesulitan Liu Yangkun itu menegaskan. Liu Yangkun menarik napas panjang. Lama ia tak menjawab pertanyaan itu. Tampaknya ia sedang mencari jalan yang mudah untuk menjelaskan hal itu kepada tuwilan. Lan Moi, pernahkah kau mendengar seorang yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan berjalan mondar-mandir tanpa sadar mendadak pemuda itu balik bertanya. Ah tuwilan tersentak, lalu mengangguk-angguk. Ya, ya pernah. Malahan-malahan kata guruku, aku. Sendiri sering berbuat demikian bila siang harinya terlalu lelah. Dan guruku sering menggoda atau mempermainkan aku bila aku sedang mimpi berjalan seperti itu. Katanya aku diajaknya berbicara segala macam hal, padahal setelah sadar aku tak merasa berbicara apa-apa kepadanya. Hanya seringkali aku menjadi kaget karena sewaktu bangun tidur ku dapatkan diriku di kursi, lantai atau kamar lain. Nah, persis seperti itulah penyakitku itu. Tapi dalam bentuk yang lebih dasyat dan mengerikan. Coba kau bayangkan. Nafsu biadab yang terpendam di waktu siang hari itu akan muncul dan meledak dikala aku tidur di malam harinya. Seperti orang bermimpi aku bangkit dari tidur ku, kemudian menyebar malapetaka di kalangan wanita, tanpa aku sendiri menyadari apa yang telah ku perbuat itu. Aku baru sadar akan semua perbuatan dosaku itu apabila aku telah terbangun dari tidur ku, dan mendapatkan korban-korban yang berserakan di sekeliling ku. Oh, Lanmoi, apa dayaku? Semakin lama aku menjadi semakin ketakutan terhadap diriku sendiri. Semakin lama aku juga menjadi makin asing kepada diriku sendiri. Aku juga menjadi takut untuk tidur, sehingga berhari-hari aku tidak berani memerjamkan. Mataku, Liu Yangkun bercerita semakin memelas. Matanya tampak berkaca-kaca. Tuwilan yang tadi agak merasa ngeri dan takut kepada Liu Yang Kun kini berbalik menjadi kasihan kembali Dipandangnya wajah pemuda yang pucat dan kurus karena penderitaan dan kurang tidur itu dengan perasaan kasihan Ia bisa membayangkan betapa hebat penderitaan batin pemuda itu Seorang pemuda kurus kering, murung dan tampak sedih, sedang minum sendirian di sebuah restoran Padahal sebenarnya pemuda itu adalah seorang pangeran Putra mahkota dari kaisar yang berkuasa di negeri ini Ah! Koko kasihan sekali kau tiba-tiba gadis itu tak kuasa menahan perasaannya Tangannya menyentuh pundak Liu Yang Kun dengan mesra Sebaliknya Liu Yang Kun merasa kaget pula menyaksikan tanggapan Tuwilan Lan Moi, kau, mengerti perasaanku? Kau dapat menyelami penderitaanku tanyanya penuh perasaan Tentu saja, Koko Aku mengerti, kau sama sekali tidak bersalah Nasib jelek saja yang membuatmu menderita seperti itu Sekarang kau lanjutkanlah lagi ceritamu itu Tuwilan mengangguk-angguk dan membesarkan hati pemuda itu Liu Yang Kun menelan ludahnya Berhari-hari aku tak berani memicinkan mataku Sehingga badanku menjadi lemas bukan main Tapi lambat laun tubuhku tak kuat juga Mana ada manusia tidak tidur di dunia ini Namun, begitu aku tertidur Penyakit itu pun datang lagi Dan lebih brutal Serta lebih ganas Ketika aku sudah bangun kembali Kulihat di dekatku berserakan Empat sosok mayat wanita yang belum pernah ku kenal sebelumnya Mereka mati keracunan karena Karena habisku perkosa Oha, Lanmoy Betapa berdosanya aku Bagaimana kalau wanita-wanita itu punya suami dan anak-anak yang masih kecil? Betapa terkutuknya aku ini, bukan? Tapi, apa dayaku? Semua itu ku lakukan Dalam keadaan tak sadar Aku sendiri membencinya Mengutuknya Tapi apa yang harus aku lakukan? Membunuh diri Agar aku tidak membuat korban lagi? Oha, Lanmoy Aku takut Aku takut melakukan bunuh diri Aku takut secara sadar melakukan tindakan tercela itu Aku hanya berharap bahwa sekali waktu ada seorang pendekar wanita yang bisa membunuhku Sewaktu aku merajalillah di dalam tidurku itu Tanda petik Liu Yangkun menghentikan ceritanya sebentar untuk menyeka keringat yang mengalir di atas kening dan leharnya Matanya kelihatan sayu dan lelah Lenyap sudah kesannya sebagai jago silat nomor tujuh di dunia Sesudah kejadian itu, aku lalu memesan rantai baja yang sangat kuat Yang kekuatannya kira-kira mampu menahan kekuatan lima ekor gajah sekalipun Aku lalu mencari sebuah tempat tersembunyi dan sulit didatangi orang Setiap mengantuk dan ingin tidur, aku lalu memborgol dan merantai diriku sendiri di tempat tersebut Tuilan menatap wajah pemuda itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Betapa hebat usaha pemuda itu untuk menanggulangi penyakit itu Oh haha, jadi, kau sudah pernah melihatku sebaliknya Liu Yangkun berseru pula dengan kagetnya Tuilan tertunduk sambil menghela nafas Ya, tapi semula aku menyangka Giyok Bintok Ong itulah yang mengikatmu Gadis itu menjawab Lalu serba sedikit gadis itu mengatakan apa yang pernah dilihatnya tentang pemuda itu dulu Oh Liu Yangkun berdesah Tiba-tiba Tuilan menatap mata Liu Yangkun lekat-lekat Jadi itulah sebabnya kau selalu menyendiri dan bersikap panah selama di dalam gua ini Tapi, tapi mengapa tidak kau katakan saja terang semuanya itu kepadaku? Bukankah? Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita HMMMH, kau benar-benar tidak merasakan bagaimana sedih dan bingungnya hatiku Katanya kesal seolah-olah menyesali tindakan pemuda itu Liu Yangkun menengadahkan mukanya dan balas menatap Matla, Tuilan Namun sekejap kemudian matanya segera tertunduk kembali Ia menjadi ketakutan melihat sesuatu yang aneh di dalam pandangan Matu Gadis Cantik itu Sesuatu yang sangat ditakutinya selama ini Aku tidak berani mengatakannya kepadamu Aku Aku tidak berani membayangkan Apa jadinya kalau kau tahu Macam apa orang yang sedang berada bersamamu di dalam gua ini Aku takut kau menjadi gila atau mati ketakutan karena selalu merasa dibayang-bayangi atau diintai oleh iblis yang mengeram di dalam tubuhku Pemuda itu lalu berkata dengan suara gemetar Hatinya menjadi gelisah Mendadak Matla, Tuilan tampak berkaca-kaca Pipinya menjadi agak kemerah-merahan Sehingga tanpa disadarinya mulut Liu Yangkun sampai melongar menyaksikan kecantikan alam yang sangat mempesonakan itu Sedangkan mata pemuda itu seolah-olah ikut bergantung pada bibir mungil yang bergerak-gerak ketika berbicara itu Meskipun demikian tak seharusnya kau lantas meninggalkan aku begitu saja tanpa keterangan selama sepekan Kau benar-benar membuat hatiku sedih, putus asa dan kehilangan pegangan Koko, katakanlah Apa sebabnya engkau berbuat demikian kepadaku? Bersembunyi dimanakah kau selama ini bibir mungil itu berbisik lirih penuh perasaan Seakan-akan ikut terseret oleh ayunan bibir mungil tersebut Mulut Liu Yangkun secara otomatis menyahut pula tanpa terpikir lebih dahulu Suaranya bergetar pula dengan penuh perasaan Karena, karena aku takut melihatmu Melihat wajahmu Aku juga takut men-mendengar suaramu Suara panggilanmu, ketawamu, dan-dan bisikanmu Ah! Mengapa begitu tuwilan tersentak kaget, matanya menatap tajam Dipandang seperti itu Liu Yangkun semakin menjadi gelisah dan risau Pemuda itu menyesal telah kelepasan omong tadi Sekarang ia tak bisa mengelak lagi Terpaksa ia mengatakan juga apa yang ada di dalam hatinya Pokoknya aku takut kepadamu Mengapa takut kepadaku? Kenapa justru kau yang takut kepadaku tuwilan tetap mengejarnya? Karena, aku mulai tertarik kepadamu Karena aku mulai jatuh cinta kepadamu Dan hal itu sungguh amat berbahaya Itu sama saja dengan bencana Kalau sewaktu-waktu timbul berahiku kepadamu Oh! Aku tak bisa membayangkan apa jadinya nanti Aku akan bisa gila Aku akan menyesal seumur hidupku karena telah membunuh orang yang ku cinta Nah, itulah sebabnya aku bersembunyi Akhirnya Liu Yangkun melepaskan juga seluruh kandungan hatinya Bahkan nadanya agak sedikit berapi-api malah Namun yang terang, selesai berkata hatinya menjadi iapang Tapi pernyataan cinta yang diucapkan oleh Liu Yangkun itu sebaliknya amat mengejutkan hati tuwilan Namun dibalik perasaan kaget itu ternyata tersembuh pula perasaan bahagia yang tak terkira Entah mengapa, tiba-tiba saja gadis itu merasakan bahwa gua itu sebenarnya tidaklah sesunyi dan segelap yang mereka lihat selama ini Obor yang mereka pasang itu sudah cukup terang Terlalu terang malah untuk dua orang yang sedang tenggelam dalam dunia asmara Sedangkan bunyi gemerciknya air dan suara deburan ombak di tengah-tengah sungai yang bergema memenuhi lubang gua tersebut Sebenarnya juga tidaklah sebising yang ia dengarkan Selama ini, bahkan suara itu terasa riang dan hidup bagaikan suara ombak di tepi pantai Dan ketika gadis itu menundukan mukanya tiba-tiba pula ia merasa pakaiannya sangat kotor dan buruk sekali Gadis itu merasa seperti seorang wanita desa yang jorok dan buruk rupa Sesaat gadis itu merasa sangat menyesal, mengapa ia tak bisa bersolek dengan pakaian yang bagus di depan kekasihnya Koko! Ini, aku tuwilan gelagapan dan bingung tak tahu apa yang mesti ia katakan Sebaliknya Liu Yangkun justru menjadi tenang sekarang Setelah semua beban itu keluar, dadanya terasa lapang, dan otomatis rasa takutnya selama ini menjadi hilang Dan ia segera meneruskan ceritanya untuk menghilangkan perasaan kikuk di antara mereka itu Semula aku memborgol diriku sendiri di lorong gua yang terkecil dan menutup jalan masuknya dengan batu besar Tapi hatiku masih merasa khawatir juga Jangan-jangan kau bisa menggeser batu itu dan masuk ke sana pula Aku takut, dalam suasana hati dan pikiranku yang sedang penuh dengan bayangan itu kau datang menemui aku Aku tak bisa membayangkan apa jadinya nanti Aku tentu tak dapat lagi mengendalikan api asmar aku kepadamu Dan kau tentu Akan menjadi korban kebiadaban penyakitku Ah! Oleh karena itu aku lantas meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lain yang kiranya tak dapat kau datangi Nah, pada saat itulah baru terlintas dalam pikiranku tempat di seberang sungai itu Selama ini kita tak pernah memikir bagaimana sebenarnya keadaan di seberang sungai yang tak bisa kita lihat berapa lebarnya ini Karena tak mungkin menyeberanginya, maka aku lantas merayap melalui langit-langit gua ini Liu Yangkun berhenti sebentar untuk mengambil napas Sebentar-sebentar matanya melirik ke arah tuwilan, yang ini justru tak berani menatap kepadanya Tak ku sangka sungai ini lebar bukan main Untunglah di beberapa tempat menemukan ceruk-ceruk atau lobang kecil untuk beristirahat Dan kadang-kadang aku menjadi ketakutan ketika iangit-langit gua itu menurun dan hampir menyentuh debur ombak yang menggila di bawahku Akhirnya aku dapat juga mencapai seberang sana Diam-diam aku juga berharap, mudah-mudahan ada jalan keluar di tempat itu Tapi harapanku itu ternyata sia-sia belaka Di sana hanya ada lorong sempit di sepanjang tepian sungai ini Aku malah tidak dapat menemukan sebuah lobang gua pun untuk beristirahat Untunglah aku bisa mendapatkan sebuah tiang batu karang yang dapat ku pergunakan untuk mengikat rantai bajaku Demikianlah, Lanboy beberapa hari lamanya aku menyiksa diri di tempat itu Sampai akhirnya aku tadi melihat meluncurnya obormu itu ke tengah sungai, yang kemudian tenggelam di telan ombak Aku sangat terperanjat melihatnya Aku mengira kau nekat menyeberang dan tenggelam, sehingga aku lekas-lekas merayap ke sini kembali Oh 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 Tanda seru Syukurlah Ternyata kau masih hidup Meskipun keadaan tubuhmu ternyata juga amat payah karena lelah dan kurang makan Lanmui Kokotui lantak kuasa lagi menahan dirinya Sekali lagi mereka berpelukan Kini keduanya benar-benar menyadari bahwa mereka saling mencinta dan saling membutuhkan Dan tampaknya Tian memang telah mentakdirkan bahwa mereka harus bertemu di tempat itu dan bertempat tinggal di tempat itu pula Namun sementara mereka berpelukan itu ternyata apa yang terpikir dan terbayang di dalam batin mereka sungguh amat berbeda sekali Kalau dalam batin tuwilan telah terbayang kebahagiaan mereka sebagai suami istri Sebaliknya Liu Yangkun justru sedang sibuk memikirkan bagaimana caranya memberi pengertian kepada gadis itu bahwa mereka berdua tidak mungkin menjadi suami istri Dengan tubuhnya yang sangat beracun itu tak mungkin dia menikahi gadis itu Meskipun di dalam hati dia juga sangat mencintainya Demikianlah hari itu mereka mencari ikan dan membuat minyak bersama-sama lagi Begitu bahagia tampaknya hati tuwilan sehingga Liu Yangkun tidak sampai hati untuk mengatakan kesulitannya itu Dibiarkannya saja gadis itu bergembira ria terlebih dahulu untuk beberapa waktu lamanya Koko, apakah kau belum juga mendapatkan obat mujarab itu sambil membakar gelut panjang yang mereka peroleh tuwilan bertanya kepada Liu Yangkun Liu Yangkun menggelengkan kepalanya Belum Tanda petik Katanya pelan Selama ini aku belum bisa menjumpai Chusengkun, orang yang telah mengobati aku dahulu Hanya orang itu kukira yang bisa menyembuhkan penyakitku Malamnya mereka berpisah Tuwilan tidur di ruangannya sendiri Sedangkan Liu Yangkun juga beristirahat di dalam lorong gua yang terpencil itu pula Hanya bedanya kalau malam itu tuwilan bermimpi indah sekali Sebaliknya Liu Yangkun justru sangat gelalisah dan tak dapat tidur sama sekali Berbagai macam kekhawatiran yang selama ini selalu menghantui pikirannya kembali menggoda pula Keesokan harinya tuwilan bangun lebih awal daripada biasanya Pertama-tama yang dilakukannya adalah bersemadi menurut gambar dalam buku Pat Hong Sin Chiang itu untuk memulihkan kesegarannya Beberapa waktu kemudian, setelah udara di dalam gua itu terasa hangat oleh sinar matahari yang menerpa lapisan tanah di atas gua itu Ia turun ke sungai untuk membersihkan badannya Dan tidak seperti hari-hari yang lalu, kali ini ia bersolek lebih lama daripada kebiasaannya Dan seperti biasanya ia lalu pergi ke lorong di tepi sungai itu untuk bertemu dengan Liu Yangkun Tapi sampai siang hari pemuda itu tak kelihatan juga batang hidungnya, mula-mula tuwilan tak mencurigainya Gadis itu hanya menganggap bahwa Liu Yangkun terlalu lelah sehingga terlambat bangun Namun setelah lama sekali pemuda itu tak kunjung keluar juga, tuwilan mulai berdebar-debar pula Gadia itu lalu pergi ke lorong gua terkecil itu Namun betapa kagetnya gadis itu ketika dilihatnya ruangan gua itu kosong melompong Liu Yangkun tiada lagi di tempat itu Koko tanda tanya tuwilan menjerit seraya berlari-lari di antara tiang-tiang batu karang yang banyak terdapat di ruangan tersebut Tiba-tiba gadis itu melihat beberapa corretan huruf di lantai gua Huruf-huruf itu berbunyi Lan Moi, maafkanlah aku Aku terpaksa pergi ke seberang lagi Semalam aku hampir tak bisa mengendalikan api asmar aku kepadamu Biarlah untuk sementara aku berada di sana saja dahulu Kau bersabarlah Liu Yangkun Lemas seluruh persendian tuwilan membaca huruf-huruf itu Hilang pula kebahagiaan yang dihirupnya sejak kemarin itu Kini gua itu kembali sunyi dan sepi lagi Sementara suara air dan ombak itu terdengar membosankan pula seperti biasanya Dengan lesu gadis itu melangkah keluar Tapi tiba-tiba kakinya menendang sebuah potongan besi kecil sebesar jari telunjuknya Potongan besi itu menyerupai sebuah kunci Ah tuwilan berseru perlahan kemudian mengambil benda itu dan mengamat-amatinya Jangan-jangan benda ini adalah kunci borgol itu Oh, bagaimana jadinya kalau Liu Koko tak bisa membuka kembali borgolnya nanti pikirnya lagi dengan perasaan khawatir Tuwilan lalu berlari ke tepi sungai itu Ia mencoba berteriak sekuat-kuatnya Siapa tahu Liu Yangkun masih berada di langit-langit gua itu dan masih bisa mendengar suaranya Tapi sampai serak tenggorokan tuwilan, teriakannya tak memperoleh jawaban Suaranya seakan-akan hilang ditelan oleh suara gemuruh ombak sungai itu Akhirnya gadis itu duduk dengan lemasnya, bersandar pada sebuah batu karang Matanya berkaca-kaca menyesali nasibnya Juga nasib Liu Yangkun yang dicintainya Oh, bagaimana aku harus mengantarkan kunci ini keseberang? Untuk merayap di atas langit-langit seperti Liu Koko harus dipergunakan ginkeng yang sempurna semacam paha uci yang atau ilmu cecak merayap Tanda petik Sehari itu tuwilan hampir tak bergerak dari pinggir sungai Di dalam hati gadis itu berharap agar Liu Yangkun dapat segera menenangkan hatinya dan kembali ke sisinya lagi Namun harapannya itu ternyata sia-sia saja Pemuda itu tetap tak kembali Sehari Dua hari Akhirnya sepekampun telah berlalu Liu Yangkun tetap tidak kunjung datang Tuwilan mulai berputus asa dan khawatir Ada dua kemungkinan kenapa pemuda itu tak datang, menurut tuwilan Pertama, pemuda itu belum mampu mengendalikan dirinya Kedua, pemuda itu terlanjur mengunci borgolnya Dan sekarang tak bisa membukanya kembali Sebab kuncinya tertinggal di tempat itu Dan kemungkinan yang kedua tersebut benar-benar sangat merisaukan hati tuwilan Oh, bagaimana kalau Liu Koko benar-benar telah terlanjur memborgol dirinya di seberang itu? Masa kan aku harus berpisah selamanya dengan dia? Bagaimana caranya aku mengirimkan kunci itu ke sana? Oh, merayap di atas Langit-langit gua aku tak bisa Bernang menyeberangi sungai Ini juga tidak mungkin Perahu juga tak ada Tuwilan berkeluh kesah menyesali dirinya Tiba-tiba gadis itu teringat pada buku-buku peninggalan Bip Boong itu Jikalau tidak salah Satu di antaranya merupakan buku pelajaran ilmu Meringankan tubuh yang amat tersohor di dunia Yaitu Bueng HW Eteng Menurut kisah yang pernah didengarnya Mendiang Bip Boong bisa berjalan di atas air dengan ilmu tersebut Teringat akan hal itu Timbul pula semangat tuwilan Bergegas gadis itu pergi ke kamarnya Diambilnya buku tersebut dan dibacanya Mula-mula gambar dan tulisan yang ada di dalam buku itu amat membingungkannya Tapi setelah dibaca dan dilihatnya berulang-ulang Tulisan dan gambar-gambar itu akhirnya dapat dimengertinya juga Demikianlah, karena semangat dan keinginannya untuk dapat pergi ke seberang sangat tinggi Maka gadis itu menjadi luah waktu Gadis itu menjadi jarang sekali beristirahat, tidur, apalagi makan Setiap saat gadis itu selalu mempergunakan waktunya untuk belajar Bueng HW Eteng Kadang-kadang berhari-hari gadis itu hanya belajar berloncatan di lorong-lorong gua itu Untuk melatih otot-otot tubuhnya Sekalian mengenal dan mempelajari gaya kelenturan tubuhnya dalam berbagai gerakan Setelah itu berhari-hari pula gadis itu belajar mengenal gerakan dasar ilmu ginkang Bueng HW Eteng Yaitu pemanfaatan daya dorong dan daya tolak yang timbul di dalam su atau gerakan Setelah itu berhari-hari pula gadis itu dengan tekun belajar bermacam-macam gerakan pokok di dalam Bueng HW Eteng Tak terasa tiga bulan telah berlalu Dan biarpun setiap saat tuwilan selalu menatap jauh keseberang Namun gadis itu benar-benar telah lupakan waktu Apalagi dengan tiadanya sinar matahari yang menyorot ke dalam gua itu Menyebabkan gadis itu tidak merasa bahwa tiga bulan telah berlalu Saking asyiknya, gadis itu menyangkanya baru beberapa hari saja ia berlatih Bueng HW Eteng Begitulah, tak terasa mereka telah menginjak bulan yang keenam di dalam gua di bawah tanah itu Tanpa terasa tuwilan juga telah menyelesaikan isi buku Bueng HW Eteng itu pula Namun gadis itu menjadi kecewa ketika melihat beberapa lembar terakhir dari buku tersebut ternyata telah hilang Dan dia hanya menemukan sebuah catatan atau tulisan di lembar yang terakhir, yang bunyinya Halaman selanjutnya telah dimusnahkan karena sangat berbahaya Tertanda, Hoasan Lojin Hoasan Lojin, orang tua dari Hoasan Siapakah di atuwilan bertanya-tanya di dalam hatinya Dan gadis itu tiba-tiba teringat akan pembicaraan Giyok Bintok Ong dan Butek Sintong di bawah lorong gua itu beberapa waktu yang lalu Kalau tak salah kedua orang tua itu pernah berbicara tentang pemilik buku rahasia yang berdiam di puncak gunung Hoasan pula Mungkinkah orang tua itu pula yang menyobek buku ini dan memusnakannya? Tuwilan lalu memeriksa kedua buah buku Bitbo Ong yang lain Ternyata berapa lembar terakhir dari buku-buku itu pun juga telah disobek pula Dan di dalam buku-buku tersebut juga diberi catatan pula seperti buku Bueng HW Eteng Mendadak tuwilan seperti disentakan dari lamunannya Celah di lantai gua itu Kenapa selama ini aku melupakan Ruangan di bawah lantai gua itu Kedua orang tua itu bisa Sampai di sana tanpa melalui lorong gua ini Tentu ada jalan yang lain untuk mencapai ke tempat itu Oh gadis itu berdesah dengan tegangnya Lalu gadis itu berlari menuju ke lorong gua yang terkecil itu Saking tegangnya, tanpa terasa gadis itu mengerahkan Ginkangnya Kakinya meloncat panjang-panjang dengan gesitnya Seperti seekor kijang yang berlompatan di padang rumput Tuwilan merasakan tubuhnya sangat ringan sekali Sehingga rasa-rasanya ia tak mempunyai bobot sama sekali Begitu ringannya tubuhnya Sehingga dengan sedikit gerakan saja tubuhnya telah melayang bagai kapas tertiup angin Akibatnya beberapa kali gadis itu hampir menabrak dinding gua Untunglah gadis itu lalu teringat akan gerakan-gerakan Bueng HW Eteng Yang harus ia lakukan Namun demikian, ketika tiba di pinggir sungai itu Tetap saja tubuhnya menyelonong ke tengah sungai tanpa dapat dikendalikan lagi Tentu saja Tuwilan menjadi ketakutan setengah mati Dengan air muka pucat pasi gadis itu mencoba bertahan sebisa-bisanya Agar tidak tercebur ke dalam air yang hitam kelam itu Ditahannya nafasnya Dipejamkannya matanya Kemudian kedua buah kakinya yang beralaskan sepatu itu menjejak ke arah permukaan air sedapat-dapatnya Plak, plak, plak terdengar suara berkecipak ketika sepatu Tuwilan menampar permukaan sungai Air pun memercik ke atas Tapi berbareng dengan itu pula tubuh Tuwilan tampak melenting ke atas kembali Seperti layaknya sebuah bola karet yang membentur permukaan tanah Namun hal itu justru sangat mengejutkan Tuwilan sendiri malah Gadis itu menjadi bengong dan tak mengira kalau tubuhnya benar-benar bisa melenting di atas permukaan air Sekejap gadis itu menjadi bingung dan salah tingkah malah Sehingga akibatnya menjadi gelagapan dan sekaligus juga ketakutan ketika tubuhnya yang melenting tersebut kembali meluncur ke dalam air sungai lagi Untunglah Tuwilan segera menyadari dirinya kembali Bergegas gadis itu mengerahkan ginkangnya lagi dan menjejakan kakinya pula seperti tadi Tapi sekarang gadis itu bergerak menurut aturan-aturan yang ada di dalam buku Bueng Hwe Teng itu Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh amat mengejutkannya Jejakan kaki pertama memang menimbulkan suara berkeci paki yang keras seperti suara tamparan telapak tangan atas permukaan air Dan selanjutnya kaki itu bagai tertolak ke atas kembali dengan kuatnya Namun pada jejakan kaki yang kedua ternyata gadis itu bagai menginjak tempat kosong Kaki masuk begitu saja ke dalam air, seolah-olah tiada hambatan sama sekali Biu-ur Tak ampun lagi gadis itu tercebur ke dalam sungai Mulutnya segera menjerit Tapi sekejap kemudian wajah itu segera berubah menjadi legat Karena ternyata dia menginjak di tempat yang dangkal Oh oh oh! Ternyata aku masih berada di tepian Tuwilan menakik napas lega Lalu tertatih-tatih keluar dari dalam sungai Namun kejadian itu telah menyadarkan pikiran Tuwilan bahwa sebenarnya dirinya sudah benar-benar menguasai sebagian dari ilmu mendiang bit bohong itu Apalagi ketika ia sadar bahwa di dalam ketergesaannya tadi ia sama sekali lupa Untuk membawa obor Biarpun demikian ternyata dia bisa melihat di dalam kegelapan tanpa kesukaran Oh haha! Tampaknya, tampaknya sudah tiba saatnya aku menyusuliu Tuwako ke seberang sana Meskipun demikian tampaknya, tampaknya aku juga masih harus berlatih dan menyempurnakan lebih dahulu ilmu-ilmu itu Gadis itu membatin dengan wajah gembira Demikianlah sambil berjalan ke lorong gua yang terkecil itu Tuwilan mulai berpikir dan memperhatikan semua gerakan dan pernapasannya Agar sesuai dengan petunjuk-petunjuk di dalam buku-buku itu Sekalian juga mencari-cari dan membetulkan hal-hal yang sekiranya kurang cocok pada dirinya Untuk kemudian menyesuaikannya dengan keadaan tubuhnya Dan hasilnya memang sangat mengembirakannya Ah! Ternyata ilmu bit bohong itu sungguh menarik dan menyenangkan Tuwilan bergumam puas ketika sampai di terowongan gua terkecil itu Lalu dengan harap-harap cemas gadis itu masuk ke dalam gua tersebut Tanpa memergunakan obor lagi matanya mencari celah sempit di mana ia mendengarkan pembicaraan Giyok bin Tok Ong dengan Butek Sin Tiong dulu Dan dengan cepat celah sempit tersebut ia temukan Tapi hati Tuwilan segera menjadi kecewa Lantai gua itu bukanlah tanah lunak atau padas gembur yang mudah digali Melainkan adalah batu karang yang kuat dan keras luar biasa Tak mungkin rasanya pedang pendeknya mampu menembus lantai gua tersebut Maka dengan perasaan lesu gadis itu lalu keluar dan kembali ke tempatnya sendiri Dan hari-hari selanjutnya Tuwilan semakin menekuni Pethang Sinkeng dan Bueng Hwe Teng Gadis itu sengaja menekuni kedua buah ilmu itu tanpa mengenal lelah Dan sama sekali tidak tertarik untuk menyentuh buku-bukunya yang lain Ditelaah dan didalaminya isi ilmu itu sedalam Dalamnya dan diusahakannya dengan sekuat tenaga untuk mengurangi semua rahasia-rahasia yang ada di dalamnya Untuk kemudian dipelajari dan diterapkan pada dirinya Begitu keras dan hebatnya semangat serta kemauan gadis itu Sehingga beberapa lembar dari rambutnya tanpa terasa telah menjadi putih Dan tiga bulan kemudian jumlah rambut yang hitam dan yang putih telah menjadi sama banyaknya Namun demikian, apa yang telah dicapai dalam waktu tiga bulan itu benar-benar dasyat tiada terkira Kekuatan dan kemampuan yang kini terpendam di dalam tubuh Tuwilan sungguh jauh sekali bedanya dengan kekuatan yang dimilikinya dahulu Meskipun perilakunya masih tampak halus lemah lembut Tapi kemampuannya sekarang benar-benar tidak boleh dipandang ringan lagi Metu dibalik bulu metu yang lemtik itu kini menyorot tajam di kegelapan Bagai metu hari mau bertina di keremangan malam Dan gadis itu tak membutuhkan obor lagi untuk menerangi lorong-lorong gua itu Sementara itu ilmu bueng hawe eteng yang telah melekat dan menyatu di dalam tubuhnya Membuat gadis itu dapat bergerak seringan kapas yang tertiup angin Dan sudah sepekan ini gadis itu belajar dengan giat untuk bisa berjalan di atas air Namun usahanya itu selalu menemui kesulitan Dengan kepandainya sekarang memang mampu berjalan beberapa langkah jauhnya Tapi karena permukaan air selalu bergerak turun naik dan miring ke sana kemari Maka telapak kakinya tak mampu menampar permukaan air dengan tepat lagi Sehingga akibatnya kaki itu terperosok dan tercebur ke dalam sungai Untunglah dia berlatih di tepian yang dangkal Sehingga setiap kali tercebur ke dalam air ia tak menjadi terbenam karenanya Sebetulnya mudah saja mengatasi kesulitan ini Asal kuikatkan sebilah papan atau sepotong bambu di bawah alas sepatuku Maka gelombang air yang bagaimana besar pun Takkan menjadi soal Tapi masalahnya Di mana aku bisa mendapatkan kedua buah benda itu di tempat ini Tuwilan bergumam dengan hati kesal Sambil memikirkan jalan yang terbaik Tuwilan melangkah hilir mudik di tepian sungai itu Beberapa kemungkinan telah ia pikirkan Namun ternyata hanya menyeberangi sungai itu sajalah yang kira-kira sesuai dengan kemampuannya sekarang Pat Hang Xin Kang yang ia pelajari itu memang amat hebat Namun tak bisa untuk merayap di atas langit-langit gua Tiba-tiba Tuwilan mendekati perhatian di mana ia sering membakar ikan selama ini Matanya menatap kantong minyak dan kulit lambung yang diketemukan oleh Liu Yang Kun dulu Kantong kulit itu bila kuikat dua lubangnya akan menjadi balon udara yang selalu terapung di dalam air Sayang cuma ada sebuah saja Kalau ada dua buah tentu akan dapat kugunakan sebagai pengganti papan atau bambu Tuwilan berdasah kecewa, tapi kantong kulit itu cukup besar bentuknya Meskipun hanya satu, tapi rasanya juga sudah cukup untuk menahan tubuhku di atas air Tanda petik Tuwilan lalu mengambil kantong minyak itu Isinya yang tinggul separuh itu dituangkan ke dalam obor-obor yang sudah hampir habis minyaknya Kemudian kedua buah lubangnya dia ikat dengan kuat, setelah lebih dulu dia tiupkan udara ke dalamnya Demikianlah, sepanjang hari Tuwilan belajar berloncatan di atas air dengan kantong itu Meskipun hanya berloncatan dengan satu kaki, tapi ternyata ia bisa bergerak di atas air tanpa tenggelam Aku tidak tahu, apakah kantongnya minyak ini mampu bertahan di dalam gelombang sungai yang besar Tapi aku harus mencobanya Kasihan Liu Tewei Ako, Tuwilan berbisik dengan suara harap-harap cemas Keesokan harinya Tuwilan benar-benar menyeberangi sungai itu Kedua belah tangannya memegang dua buah obor yang menyala dengan besarnya, sehingga matanya bisa melihat lebih jauh ke depan Kantong kulit yang menggelembong besar itu diikatnya di bawah sepatu kanannya, sebagai alas untuk berloncatan di atas permukaan air Ternyata sungai itu benar-benar lebar bukan main Semakin ke tengah, gelombang air menjadi semakin besar pula Malahan di tengah-tengah sungai, gelombang itu sudah menyerupai ombak di lautan Berdebur dan bergemuruh memekakkan telinga Dan kalau dulu, ketika ia melemparkan obor ke tengah-tengah sungai itu, ia hanya melihat selintas saja Kini Tuwilan sungguh-sungguh melihat dan menghadapinya langsung Untuk sesaat Tuwilan menjadi ngeri dan ketakutan juga Namun begitu ingat akan Liu Yang Kun, semuanya itu segera lenyap dari hatinya Rasa cinta dan rasa khawatirnya terhadap nasib pemuda itu ternyata telah mengalahkan seluruh ketakutan di hatinya Sebaliknya gadis itu menjadi heran dan tak habis mengerti Mengapa di tempat yang tertutup dan tanpa adanya tiupan angin yang berarti itu bisa menimbulkan gelombang air yang begitu dahsyat? Tapi beberapa saat kemudian Tuwilan menjadi maklum Arus air di tengah-tengah sungai itu memang luar biasa ganasnya Sementara di tempat itu ternyata banyak karang-karang berbentuk kerucut yang muncul di permukaan air Sehingga arus air yang menghantam batu-batu karang itu membentuk pusaran-pusaran air dan ombak yang besar dan kuat Hati Tuwilan menjadi berdebar-debar Pelampung dari kantong kulit yang berada di bawah sepatunya itu akan tidak berdaya bila menyentuh pusaran air tersebut Dia harus menghindarinya Dan satu-satunya jalan hanyalah berloncatan di atas batu-batu kerucut itu Memang sangat berbahaya Tapi dengan Bueng HW eteng yang telah dipelajarinya Tuwilan bisa melewatinya dengan aman Akhirnya dengan hati tegang dan cemas Tuwilan sampai juga diseberang Kemudian dengan berlari-lari kecil ia menyusuri sungai tersebut untuk mencari kekasihnya Liu Tewei aku panggilnya dengan suara gemetar Tiba-tiba metu Tuwilan terbelalak Beberapa langkah di depannya tampak sesosok tubuh manusia tergeletak tak berdaya di atas tanah Dan Tuwilan takkan melupakan bentuk perawakan orang itu Kokotan datanya gadis itu menjerit sekeras-kerasnya Kemudian berlari menubruk orang itu Dan selanjutnya, seperti orang yang kehilangan keluarganya Tuwilan menangis sekuat-kuatnya Di peluknya tubuh yang amat dingin itu sepenuh perasaannya Koko, jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini Bawalah aku serta Koko gadis itu menjerit dan memekik sehingga suaranya menjadi serak Tapi orang yang tidak lain memang Liu Yangkun itu tetap diam tak bergerak Di lehernya masih terpasang borgol besi yang amat kuat itu Sementara borgol yang membelit kaki dan tangannya telah terlepas Walaupun masih juga dalam keadaan terkunci semuanya Lan, moi tanda tanya tiba-tiba orang yang disangka telah mati itu berbisik lemah Seketika tangis Tuwilan berhenti Gadis itu menatap wajah kekasihnya dengan mulut ternganga Gadis itu seolah-olah tak percaya akan pendengarannya sendiri Koko, kakak kau matitik masih hidup Ucapnya seakan-akan tercekik Lan, boy B benarkah kau yang datang? Liu Yangkun kembali berbisik dengan suara lemah Koko, tuwilan memekik gembira begitu menyaksikan bibir itu benar-benar bergerak Oh, koko B benar Inilah aku yang datang menjengukmu, marilah Marilah ku tolong kau Aku telah membawakan kunci borgol itu pula Tanda petik Tuwilan lalu mengeluarkan kunci yang diketemukan itu Kemudian cepat membuka borgol besi yang melilit leher Liu Yangkun Lalu tubuh yang kurus kering itu dibawanya ke tempat yang lapang untuk diobati Beberapa waktu lamanya gadis itu menyalurkan tenaga saktinya guna memuihkan tenaga Liu Yangkun Peluh tampak mengalir keluar dari seluruh badannya Terutama dari kening dan leharnya Namun sedikit demi sedikit hasilnya memang dapat dilihat Pemuda tinggi kurus itu mulai memerah wajahnya Dan tubuh itu sudah tidak terasa dingin lagi Lan Moi, pemuda itu akhirnya membuka matanya dan berbisik lemah Metu itu tampak berlinang-linang Koko? Kau sudah sadar kembali? Oh, terima kasih, Tian Tuwilan bernapas lega sambil mencucurkan Ain Sinur Meta pula Air Metu kegembiraan Lalu dipeluknya tubuh yang masih lemah itu dengan perasaan bahagia Lama sekali keduanya berdiam diri Seolah-olah mereka memang tidak memerlukan lagi kata-kata untuk diucapkan Hati dan perasaan mereka sudah cukup untuk saling mengerti Meskipun demikian akhirnya Tuwilan membuka mulut juga Apa sebenarnya yang telah terjadi, Koko? Mengapa engkau menjadi seperti ini? Gadis itu bertanya seraya meneteskan beberapa titik air ke mulut kekasihnya Liu Yangkun menatap wajah Tuwilan dengan perasaan yang sukar dilukiskan Apalagi ketika terlihat olehnya rambut Tuwilan yang penuh uban itu Lanboy, kenapa dengan rambutmu itu tanyanya kaget? Rambutku? Ada apa dengan rambutku? Gadis itu justru bertanya pula Tapi setelah gadis itu melihat ujung rambutnya yang terjuntai di belakang punggungnya Seketika hatinya menjadi kaget pula Oh, ini-ini katanya bingung Liu Yangkun menjadi kasihan melihatnya Ia tahu gadis itu telah mengalami goncangan dan tekanan batin yang amat kuat Sudahlah, Lanmoy Kau telah mengalami penderitaan jiwa raga yang sangat hebat Sehingga rambutmu menjadi putih Tak apalah Kau justru bertambah anggun dan cantik malah hiburnya Koko gadis itu menghambur kembali ke dalam pelukan Yangkun Pemuda itu lalu bangkit duduk Tetesan air yang diberikan tuwilan tadi tampaknya sungguh amat menyegarkan badannya Sehingga kekuatannya telah mulai bangun kembali Sambil merangkul pundak tuwilan pemuda itu lalu bercerita Malam itu Liu Yangkun menjadi amat gelalisah karena tidak bisa tidur Bayangan wajah tuwilan selalu menggoda dan memburunya terus Sehingga akhirnya dia menjadi ketakutan malah menjadi ngeri Kalau-kalau setiap saat penyakitnya akan kambuh kembali Oleh karena itu sebelum semuanya menjadi terlanjur Maka dia memutuskan untuk kembali lagi ke seberang Benarlah Di dalam perjalanan pemuda itu merasakan gejala-gejala tersebut Maka begitu tiba di seberang cepat-cepat memborgol dirinya sendiri Sehingga ketika penyakitnya itu benar-benar datang Ia sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi Hanya celakannya ketika badai setan itu telah berlalu Ia tak dapat membuka borgol itu lagi Kuncinya ternyata sudah tidak ada di sakunya Hilang entah kemana Lemaslah semangat pemuda itu Tanpa kunci itu ia akan terantai di tempat itu selama hidupnya Namun masih untung pula bahwa rantai yang mengikatnya agak panjang Sehingga ia masih bisa pergi ke pinggir sungai untuk mencari ikan dan mengambil aim sinyur Hanya saja dalam beberapa hari ini ia tak bisa mendapatkan ikan itu ya Gi Tampaknya ikan-ikan itu sudah tidak berani menepi pula Sehingga selama beberapa hari ia juga hanya minum air saja Maka tak heran kalau tubuhnya lambat laun menjadi lemas Untunglah tuwilan segera datang menolongnya Kalau tidak, ia tentu akan mati kelaparan di tempat itu Tapi, tapi bagaimana kau sampai di tempat ini? Bagaimana caramu menyeberang selesai bercerita Liu Yangkun bertanya dengan wajah keheranan Terpaksa tuwilan juga bercerita apa adanya Sedikitpun gadis itu tidak berusaha menyembunyikan apa yang telah dialaminya selama ini Bagaimana ia memperoleh buku-buku itu Dan apa yang telah terjadi setelah ia memasukkan potok cu itu ke telapak tangannya Sekarang giliran Liu Yangkun yang longo keheranan mendengar penuturan itu Sama sekali ia tak menyangka tuwilan telah mengalami kejadian yang begitu hebatnya Lanboy, jadi kau telah mendapatkan buku-buku bitboong dan mempelajarinya? Oh, kalau begitu buku-buku itu tentu telah jatuh dari saku hanggi hiap so Tianhe ketika dia melawan giyok bin tokong itu Eh, apakah buku-buku itu kepunyaan hanggi hiap so Tianhe? Kenapa kau menduganya begitu? Liu Yangkun lalu bercerita lagi Buku-buku mendiang bitboong tersebut empat tahun yang lalu telah dicuri oleh seorang tokoh persilatan yang bernama Hek Engchu Dengan ilmu-ilmu yang diperolehnya dari buku-buku itu Hek Engchu lalu malang melintang di dunia Kang Ong tanpa lawan Sampai pada suatu saat iblis itu dapat dijumpainya dan berhasil dibunuhnya Kemudian buku-buku mendiang bitboong itu ia kembalikan kepada yang berhak yaitu hanggi hiap so Tianhe Oh, haha tuwilan berdesah seraya mengangguk-angguk Tiba-tiba Liu Yangkun menepuk pundak tuwilan Lanmoi, bolehkah aku meminjam buku pemberian Ang Lengkok Jin itu sebentar? Siapa tahu ada keterangan tentang penyakitku ini di sana tanyanya Wah, buku itu ku tinggalkan di seberang sana Tuwilan cepat menjawab Lalu sambungnya lagi, biarlah aku mengambilnya sekarang Tapi Liu Yangkun segera mencegahnya Jangan Besok saja kita ke sana bersama-sama Marilah sekarang kita berburu ikan untuk memulihkan tenagaku Benarkah? Oh, haha, koko Marilah tuwilan tercengang, namun segera bertepuk dengan riangnya Demikianlah, sehari itu Liu Yangkun sengaja mengerahkan segala kemampuannya untuk memulihkan kembali tenaganya Dan sehari itu pula mereka berdua seolah-olah menumpahkan segala kerinduan mereka selama ini Kini mereka benar-benar saling membuka diri dan tidak malu-malu lagi mengeluarkan isi hatinya